Musyawarah daerah Golkar Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan diselenggarakan awal tahun 2021 membuat banyak kader partai akan bersaing. Merebut kursi pimpinan daerah, salah satu kader Golkar dari pesesi Hardianto mantapkan diri maju di pemilihan ketua DPDK Kabupaten Kutai Kartanegara Partai Golkar, terus melakukan upaya komunikasi kepada sejumlah pengurus tingkat kecamatan. Sebelumnya Hardianto mengklaim telah mendapat dukungan dari dua pengurus tingkat kecamatan Muara Badak dan kecamatan Marangkayu. Kini dirinya lakukan komunikasi kepada 14 PTK. Dirinya optimis dorongan dari para kader Golkar lainnya bisa ia dapatkan. Dan saat ini dirinya sedang bergerilia untuk mengkonsolidasikan dirinya ke sejumlah senior dan pimpinan pengurus partai. Pada persoalan nantinya ke depan siapa yang akan dipilih, saya kembalikan ke mereka. Saya kembalikan ke mereka karena saya punya prinsip bahwa buat apa kemudian kalau suatu saat nanti saya jadi ketua DPD Golkar Kutai Kartanegara tapi emosional itu belum terbangun. Jadi sebelum saya jadi ketua lebih baik saya bangun hubungan emosional itu di antara PTK. Pasti, pasti saya akan selalu melakukan pertemuan-pertemuan lain karena masih banyak kawan-kawan yang belum kemudian saya temui apalagi masih ada senior-senior yang kemudian harus saya temui sebelumnya. Supaya kita mampu sinergis ke depan ketika kemudian pemilihan itu dan sudah ada ketuanya, konflik itu sudah tidak ada lagi. Sehingga semua ini semua titik seperti yang kemudian saya bahas sebelumnya bahwa semua harus saya temui. Terima kasih telah menonton!